Tradisi menjalo ikan atau menangguk ikan ini telah berlangsung cukup laba dan telah dilakukan secara turun-temurun. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap berbentuk jaring yang biasa disebut dengan jalo atau jalah, umumnya dilakukan bila musim banjir mulai surut dan dinamakan dengan musim ikan budik. Jamain warga setempat saat dijumpai di lokasi tempat dirinya dan warga lainnya menjalo mengatakan, tradisi seperti ini telah dilakukan di hampir setiap tahunnya. Umumnya ikan budik terjadi pada saat banjir menyurut, namun kali ini ikan budik dijumpai justru pada saat intensitas debit air sungai semakin meningkat. Nyalo? Nyalo ya? Nyalo. Nyalo kok setiap bilo ya udah? Setiap tahun, banjir ya? Kalau ikan napo ya, apa sih lainnya tuh? Ikan mudik. Udah. Ikan napo ya udah? Ikan lama, ikan susu batang, kebiayaan. Kapiat, ada juga campur. Itu tiap tahun lo udah? Tiap tahun. Biasa banyak dapat udah? Banyak. Sampai apa? Biasanya 23 ml juga lah. Ditambahkan jamain, berbagai jenis ikan berhasil ia tangkap. Seperti ikan lambat, ikan kapiat, susu batang, ikan sitam, dan banyak lagi ikan-ikan lainnya dengan jumlah yang cukup banyak. Biasanya hasil tangkapan dikonsumsi sendiri atau jika jumlahnya banyak, maka ikan-ikan tersebut dijual untuk mendapatkan tambahan penghasilan.